Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali mengeluarkan surat edaran perpanjangan belajar secara daring mengingat kabut asap yang masih pekat dan kualitas udara di Jambi masih tidak sehat. Terkait dengan ini, Gubro Jambel Haris menyampaikan untuk meliburkan sementara sampai mendapat laporan dari DLH ketika kualitas udara sudah membaik. Kabut asap yang melanda wilayah di Provinsi Jambi membuat kualitas udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat. Sehingga membuat pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali mengeluarkan surat edaran perpanjangan belajar daring kepada siswa-siswa SMA, SMK, dan SLB per 4 Oktober. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan membuat laporan kegiatan pelaksanaan KPM secara daring. Hal ini disampaikan terkait antisipasi karhutlah dan kualitas udara yang mempuruk di Provinsi Jambi. Ditemui usai peringatan hut TNI di Makorem, Gubro Jambel Haris, Kamis 5 Oktober menyampaikan bahwa saat ini kondisi udara di Jambi masih tidak sehat, sehingga sekolah masih dileburkan sementara. Dirinya memastikan jika nanti mendapat laporan kualitas udara sudah membaik dari DLH, maka akan segera merubah status surat edaran tersebut. Sekolah karena laporan dari DLHD bahwa memang kondisi cuaca kita itu belum sehat, atau udara Jambi belum sehat, maka kita masih meminta kepada pihak sekolah untuk libur sementara. Kalau hari ini laporan DLHD kondisinya sehat, saya akan segera merubah status.